Halo Noobkris 123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas kartu dan deck baru yang merupakan kartu dan deck paling underrated ya menurutku yaitu deck Green Ninja EX kenapa aku bilang deck ini dan kartu barunya yaitu Green Ninja EX ini adalah Pokemon yang underrated itu karena kamu bisa lihat di harganya ini ya di grafik harga Green Ninja EX itu cenderung turun harganya gak naik gitu dan yang kedua di meta Jepang itu Green Ninja ini banyak dipakai di City League ya di kompetisi tingkat rendahnya tapi begitu masuk kayak kompetisi besarnya kayak Champions League deck Green Ninja dan Pokemon Green Ninja ini kayak hilang gitu padahal kalau menurutku justru Green Ninja EX ini adalah Pokemon EX terbaik yang dikeluarin di set Twilight Masker jadi bakal aku jelasin alasannya kenapa aku nyebut kartu ini adalah kartu Pokemon EX terbaik beserta panduan untuk memainkan decknya tentu saja dan referensi gameplaynya jadi kita langsung mulai saja videonya kita masuk ke pembahasan pertama apakah deck ini F2P seperti biasa dilihat dari budget performa dan universalannya budgetnya deck ini lumayan ya tapi gak mahal-mahal banget kok karena ya Green Ninjanya ini Green JX gak dikasih beserta kartu-kartu stage 1 dan basicnya ya tapi kalau PG outnya dan PG-nya ini dikasih gratis dari deck cari set yang dikasih gratis tahun ini dan Rotomnya ini aku lupa dikasih gratis atau enggak gitu jadi kalau anggap aja Rotomnya ini gak dikasih gratis ya deck ini lumayan pricey gitu lumayan mahal wapun gak mahal-mahal banget karena Green JX ini satu kartunya 600 kredit dan performa deck ini bagus banget ya gue bilang performanya gitu di rank dan aku bisa bilang deck ini merupakan deck allrounder artinya dia bisa ketemu banyak deck cocok untuk dilawan di banyak deck dan masih bisa menang-menang aja gitu jadi decknya ini stabil dan aku bisa merasakan vibe-nya saya cari ZX waktu jaman keemasannya ya sekarang kan udah banyak nerfnya gitu eh banyak counter ya kayak si Ogre pun itu deck ini stabil banget gitu bagus banget performanya nanti aku jelasin juga di sepanjang video ini lalu eh fleksibilitas atau keuniversalannya Green Ninja ini punya deck lain sama Frostless juga aku tahu itu bukan sama Pidgeot tapi aku mainin sama Pidgeot kenapa karena ini deck yang menurutku paling bagus untuk Green Ninja bukan sama Frostless nanti aku jelasin juga kenapa aku milih sama Pidgeot bukan sama Frostless jadi merangkum dari tiga hal tersebut iya deck ini aku bisa bilang masih F2P sih sangat worth itu dibeli dan dibuat pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini ini adalah tipe deck hypercarry ya jadi Green JX hanyalah satu-satunya Pokemon yang nyerang bisa nyerang dan kita langsung kenalan aja sama kartu utamanya Green JX stage 2 HP 310 Pokemon Terra jadi nggak bisa di-damage ketika dia ada di bench ya punya serangan dua bagus serangannya bagus-bagus yaitu yang pertama Sinobi Blade cuman satu energi air 170 itu adalah damage yang sangat besar untuk hanya satu energi tapi efeknya tuh bagus banget efek serangan ini kamu bisa nyari satu kartu dan ditaruh di handmu ya setelah kamu nyerang gitu jadi ini bisa mandiri gitu kartunya dia bisa nyari kartu sendiri itu dan serang keduanya pun serangannya bagus juga yaitu Mirage Barats 1 energi air 2 energi colorless jadi setelah kamu nyerang pakai serangan ini kamu harus buang dua energi dan attack ini akan menghasilkan damage sebanyak 120 kedua Pokemon musuh jadi boleh satu aktif satu bench atau dua bench gitu jadi Pokemon ini bisa nyenype gitu jadi selama musuh tuh nggak bawa menopi atau rapska di arena untuk menindungi bench mereka kamu mungkin akan sangat ingin menggunakan mirage barat ya karena dia bisa nge-spread damage 120 120 ke bench kedua Pokemon gitu tapi jujur aja di misalnya tuh nggak bakal 120 tapi 100 Kenapa karena kita pakainya double turbo gitu jadi enak kamu tinggal nanti setelah serang buang aja double turbo ya terus nanti mau serang pakai mirage barat lagi tinggal isi lagi sama double turbo gitu jadi iya si Green Ninja ini kayak versi bagusnya atau versi upgrade-nya dari pendahulunya yaitu ursifu ya kalau ursifu itu kan harus buang semua kalau ini cuma buang dua energi dan untuk supportnya yang pertama kita punya pijot ya ini bagus banget ya supportnya dia punya ability quick search jadi bisa nyari satu kartu apapun lalu masukin ke hand gitu dan ability nggak bisa ditumpuk jadi satu pijot EX di arena udah cukup jadi udah serangan pertamanya Shinobi Blade Green Ninja ini bisa ngambil kartu setelah nyerang pijot ini udah bisa nyari kartu dulu sebelum Greenia nyerang kalau dia udah dibuat jadi sangat stabil banget deh gini dan di early game kita pakai rotom pakai ability instant charge-nya kamu bisa ngedraw tiga kartu karena di early game itu dulu kita enggak mungkin bisa nyerang ya karena ini Pokemon evolusi jadi turn satu atau bahkan di turn dua kita belum bisa nyerang kamu harus menggunakan rotom untuk nyari kartu tapi kalau kamu pakai ability ini termu selesai itu terus yang terakhir ada manovie ini bench protector jadi kalau ada sniper kayak misalkan melawan mirror match ketemu Greenja terus Greenja nya dia udah jadi duluan ya tempelin aja jadi menurut untuk melindungi eh Rocky yang masih kecil atau PG ini kan ini disnap sekali langsung mati pembahasan berikutnya gimana komposisi Pokemon di arena untuk turn pertama kamu mau set up mu sebagus ini lah ya paling enggak langsung ada dua Rocky satu aktif satu bench lalu dua PG satu rotom V nah itu PG itu sebenarnya kalau kamu berani ya atau enggak takut ditarik gitu kamu set up satu aja juga nggak apa-apa juga karena kan yang kamu jadiin pijat itu cuman satu ya jangan dua-duanya karena pijat tuh ability nya cuman bisa dipakai sekali di chapter dia nggak bisa tumpuk jadi percuma ngebut dua tapi kalau aku aku mau main aman jadi aku pakai dua piji aja biar kalau ditarik masih ada satu cadangan gitu lalu rotom nah ini rotom ini sangat penting seperti yang bilang ability nya itu sangat penting di awal untuk nyari kartu gitu lalu ya nanti dari early game sampai late game ya tinggal di evolusi in froggy nya jadi Green Ninja PG nya jadi pijat terus ya tinggal serang aja terus sama Green Ninja Greenja aktif mati masukin Greenja sadangan terus build froggy baru dan ya prioritasnya tuh pertama ngebutnya froggy dulu atau green janya dulu jelas lalu yang kedua rotom ya jangan pijat dulu rotom karena rotom ini bagus banget di early game terutama karena dia juga bisa ditempel sama forest stone ini yang lebih dia bisa nyari satu kartu apapun jadi makin banyak kartu yang bisa kamu cari eh itu salah satu kedua kan rotom ini sangat tidak berguna delete game malah cenderung kita buang ya delete game terpada mati ngasih dua price card karena HP nya tipis kita biasanya pakai Profesor turun ini untuk ngembalikan kartu rotom ini ke hand gitu apalagi kalau udah dia pakai forest stone gitu sementara dikasih pijat ini bisa nanti gitu makanya rotom nih karena abilinya di early game saat bagus rotom dulu jadi froggy atau Green Ninja lalu frothom baru nanti pijat dan kamu bisa jadi ini Green Ninja dan pijat di saat yang bersamaan atau dalam satu turn itu caranya udah ku jelasin waktu aku mbahas dek cari search jadi sama persis karena trainer yang kita pakai sama persis Pokemon nya juga sama-sama pakai pijat pijat lalu bedanya cuman satunya Green Ninja satunya cari Z tapi itu sama karena Greenja EX dan cari sati X itu sama-sama stage dua jadi caranya sama persis nanti ku taruh linknya di deskripsi cara atau teknik cara untuk jadiin Greenja dan pijat di saat yang sama atau enggak ya ini aku enggak tahu kalau eh di gameplay nanti kalau bisa kutujuin kita langsung masuk pembahasan terakhir yaitu kenapa aku bilang yang Greenja EX adalah Pokemon EX terbaik gitu jadi kita bandingkan dulu dengan beberapa kartu Pokemon EX yang bagus ya yang formanya oke juga di metah yang pertama dua gerbon iya dekin eh kartu ini bagus tapi kelemahannya menurutku ada dan kelemahannya itu cukup besar yaitu HPnya tipis 210 jadi agak gampang di wadud keo dan kau bilang ya kumbunya sama Raging Bull itu bagus banget tapi kan yang menjadikan deh itu bagus Raging Bullnya bukan okerponnya okerponnya support disitu sementara si okerpon coklat atau okerpon fighting bersama Ursa Luna dia enggak bisa stand alone eh dia enggak bisa stand alone dia enggak bisa berdiri sendiri ini kartu Pokemon pelengkap itu Ursa Luna didek lugia Vistar okerpon ya didek empat okerpon atau didek-didek lain dia enggak bisa stand alone sementara si greeninja itu bisa stand alone lalu kalau dragapult EX eh ini tough choice tapi aku harus pilih greeninja itu lebih bagus kenapa karena dragapult ini sangat butuh temen entah itu Nato atau satu atau enggak ya sama Pidgeot gitu sementara greeninja ini enggak terlalu butuh support Pokemon yang sangat mandiri bener-bener mirip sama Charizard gitu karena dia tuh serangannya cuma kan satu energi dan demikian besar gitu tuh hit ke ini karena kan 172 340 udah bisa kau apapun dan habis serang dia bisa nyari kartu itu artinya apa musuh tuh kamu paksa untuk pakai supporter pengganggu hand ya kayak misalnya kayak judge atau ionu yang artinya apa kemungkinan Pokemonmu yang belum siap itu akan jarang ditarik karena jatuh supportnya sudah keambil kan jajarin Kak nggak bisa pakai boss gitu lalu dia masih punya serangan spread ya ini miraj barit gitu dan dek ini aku pakai cancelin colon ini jadi kalau misalnya ada manfi yang gaguh bisa kamu tarik terus kamu pakai cancelin kolon biar ability-nya manfi itu hilang atau pelindung bench lainnya terus kamu bisa snipe gitu lalu retreatnya juga ya retreatnya cuma satu kamu akan jarang lihat stage 2 yang retreat costnya cuma satu jadi murah banget bisa maju mundur ya gampang lalu weaknessnya weaknessnya tuh sama psychic Pokemon yang Pokemon atau dek sakit yang dimeta sekarang lagi aktif itu cuman gedefoyer dan Garryfer tuh lumayan ke counter malahan sama deck ini ya karena kan Garryfer tuh setupnya lama sementara dek ini setupnya cepet jadi apalagi dek ini punya spread damage miraj barit sini jadi kamu bisa snipe langsung si rauts atau kirlia yang belum jadi snapshot langsung terus otomatis enggak dekadefoyer enggak ada kemenangan untuk mereka gitu aku cukup sering menang ngelawan garryfer paket dek ini jadi ya menurutku itu dek dan kartu ix baru terbaik tuh ya gilinjak ix ini jadi ya penjelasan lisanya sudah selesai kita langsung ke ke gameplaynya gireng kita langsung masuk ke gameplaynya ya dan cukup bagus ya kartu kodihan nih hmm tuh ultra ball buat nyari itu ya Rotom ya uh oke Iron Hand selama langsung bisa jadikan ke ada gerinjang ada masalah sih eh kayaknya aku enggak tahu dek apa lugia gak ini eh eh oke wait 100-100 ultra ball apa yang gua bang aku pen buang menopi tapi takut nah bisa diambil sama support kok posorder atau double turbo double turbo aja dulu tapi aku enggak usah posorder aja berdua-dua simpen aja nice berotong enggak tahu ya Iron Hand apa soalnya Iron Hand meriden atau Iron Hand lugia kurasa lugia sih instan charge nice oke Greenja kita udah bisa evolusi di nextern jadi ya eh tidak ada montesnya ya secara langsung jadiin pijut sama Green Ninja secara bersamaan di nextern tapi ya kamu bisa lihat video lisan wajah itu oke nih check lugia ya kamu lihat aja di video cara setup cari search pijut yang linknya taruh dibawah itu persis caranya karena sama-sama wajah itu sama-sama trainer yang sama terus Greenja sama cari Z nya sama-sama stage 2 jadi cuman beda Pokemon cara tetap sama kayak nih karena kita main lugia engan jammer sangat dipakai nih kita bisa buang legasi energinya untuk mencegah kita ngambil satu plus lebih dikit setelah kita mengko Pokemon yang ketempel dengan energi itu oke dia selamatin Iron Hand nya sangat bijak tapi ya karena mereka nih enggak main bench protector dan tapi cincin itu enggak bisa diwani koc eh oke nih taruh sini dulu oke nih Ultra Boleh pengen kupakai tapi jangan dulu lah sini nih mundur ya si frogginya karena kalau aku pakai Ultra bolaku ngorbanin dua kartu yang sangat penting disini Rare Candy sama Enhanced Hammer jadi mendingan aku hit gini aja itu nanti kalau dia jadi lugia Vistar tetep mati di next yes ini lagi ya geninja lagi eh kenapa karena aku takut dia bisa ngewandit ke aku karena dia udah yang buang satu argi besin disini dan kartu dianya tuh 8 Oh tapi dia belum set up itu ya mincino jadi nggak mungkin bisa nyerang sakit ya dia masih nyerang Oh iya harusnya aku set up aku pilih kartu lain tapi ya udahlah mau gimana Wow yang ngasih Iron Hands Oke jadi tumbal Iron Hands nya mursaluna Oke ursaluna sekali gebuk sama kita ya karena kan dia lemah sama fighting jamming tower enggak masalah karena tool kita cuman di evolution dan kemungkinan kita enggak pakai karena lugia Vistar itu sebenarnya enggak ada yang main Pokemon stage 2 nah Tuhan eh oke aku pengen buat ngerar candy nih tapi ya mau gimana ini jadiin lagi ya kita serang Yes aku mau ngambil supporter aku butuh supporter kartu perlu diganti nih dia lagi miskin-miskinnya nih aku perlu Yono ke mati eh 12 Oke nice Oke nice forest stone Oke atau buat dua game aja kalau kalau game yang pertama cepet aku berdua game aja aku pengen nunjukin cara jadiin Green Ninja dan pijodisan yang bersamaan soalnya tekniknya tuh harus dipraktekan secara langsung kalau lewat teori aja kurang Oke ya ini lugia Vistar berarti mati ya karena dia enggak mungkin ngasih ursalunanya karena kewan hit keo lagi lagi sama si green jagu my lugia Vistar itu banyak di kompetisi ya kompetisi besarnya ini yang pentingnya pakai Enhan Zimmer kita bisa buang itu langsung si legasi energi jadi kalau kukun nge-knockout si lugia Vistar aku tetap ngambil 2 press si lugia Vistar ada lagi banyak di metanya Jepang di kompetisi besar tapi malah enggak ada Green Ninja padahal dan dek lugia Vistar ini ke counter sama red ke counter sama deck Green Ninja ya karena si ursalunnya kalah sama fighting si R&D kalah sama fighting juga sementara mincino nya nah ini kalau masih dalam fase mincino bisa kita tembak pakai mirat sebarat sini tetap mati dia oke eh ya ini main aman aja ya di game pertama kayaknya enggak bisa nunjukin mirat sebaratnya kita main aman aja kita ngkau ini nanti kita tarik sama berat menurut saluna gitu terakhir udah gitu mau gimana lagi kita karena kita ada forest Bastion disini dan ada Enhan Zimmer kita buang langsung legasi energi sebenarnya ada dua cara kamu pakai temple of Sinoh atau pakai Enhan Zimmer gitu jadi makanya aku bawa satu tempel of Sinoh sama satu Enhan Zimmer Oke tuh Frocky buang ya udah nggak pakai TM Frocky buang aku nyari eh hampir salah biji eh masukin sini tuh kita Enhan Zimmer nah ini buang supaya kita bisa Kambil full price in temple yang dulu di sini walaupun enggak aku pakai dulu ya tahan dulu eh oke Yono noise oke oke dan dia dia menyerah jadi ya karena terlalu singkat kita lanjut ke game berikutnya masuk ke game yang kedua wuuh langsung kasih oke kita kena muligan ya ternyata tuh oh ini lawan deck kembar kita lawan kita sesama deck Green Ninja ya cuman itu Greenja Frost last nah versi Greenja yang aku kurang suka oke kita lihat siapa yang menang eh wuuh aduh cuman gini doang instant charge oke berarti next turn belum bisa nyerang Oh no that's not good karena berarti aku harus Yono ini kecuali Iya soalnya kalau aku cuman pakai arven eh enggak 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 arven tuh bisa nyari itu sih eh varasi stone ya karena enggak mau di snap dia eh nah apalagi dia udah bisa pakai iam lagi dia maju kedua wah ini musuhnya enak banget majunya term pertama ya tapi tentu enggak enak banget tapi masih bisa nah itu itu pasti narik dua senoran lagi Frosles kita melawan deck yang sudah aku bicarakan jadi game kedua ini bagus banget ya sama-sama Greenja tapi beda cara main satunya straight main lebih jauh satunya main nyicil-nyicil sama Frosles kita kita lihat siapa yang penang ini coba arven buat nyari badi povin habis tuh aku ambil for season nggak mau aku pakai lebih dulu untuk ngambil lagi eh itu sih badi povin lagi buat nyari menafi sama frocky atau piji gitu soalnya aku tidak mau di snap ya aku takut di snap walaupun kemungkinan menafi itu bakal mati sih sama si Frosles tapi enggak apa daripada langsung kena snap sama radian eh sama Greeninja yakni jodoh tetap satu energi soalnya eh eh kek-k-kone good arven let's go Mari kita bergerak kines for resistance ntar pastiin dulu ada enggak itu simennya Oke ada oke lengkap lengkap mantap mantap oke biji cuman satu ya jadi emang harus dilindungi sekali itu biji semoga aja musuhnya enggak bisa aneh-aneh di next karena kalau dia aneh-aneh udah walau jangan menunjukkan movie yang aneh-aneh star algemi eh mana eh amper aku salah pencet ya ampun ini badi povin ya nextern kalau tidak ada yang aneh-aneh kita langsung bisa jadi in eh pijat sama Greenja kita kita yang sama dengan kita langsung bisa snap si Frosles itu dua biji tuh nah setelah pencet lagi berarti artinya kita nggak usah ngisi energi kita bisa lebih fokus buat nyari double-double untuk kan dengan ini paling enggak yang mati itu main aviku ya dalam seiring waktu karena jcjil terus gini tapi bukan frogiku makanya aku penting banget menuf ini dalam keadaan seperti ini menuf itu kelihatan kegunaan sekali kalau ada deck sniper ya kayak contohnya ngelawan mirror match gini kita pakai kelepahang kamu lihat setapnya dek ini lama kan dia kemungkinan belum bisa jadiin Greenja sementara aku kalau kartu indak di Yono kita langsung bisa jadiin dua-duanya baik pijat sama Greenja sementara dia tuh dia pakai kelepani kelihatan banget nah setupnya lama kan deck Frosles sama Greenja nih sementara kalau setupnya yang sampai jauh ini bisa cepet banget oke kemungkinan kita bisa snap tapi ya kita lihat aja karena itu bergantung sama hasil Yono kita kalau kusnap ya langsung kusnap sini dua froggedir ini supaya ya Greenja nya nggak bisa udah masuk orang Oh ada switch ya udah pakai sis dulu Primecatcher simpan pijat nah ini montesnya cara jadiin pijat dan Greenja di saat yang bersamaan jadi kalian enggak usah lihat menjelaskan singkatnya nyadar candy kan disini ini kamu tinggal cari rare candy lagi disini biasanya kamu tapi butuh bantuan forest stone sih tapi ini enak nih bisa tanpa forest set masuk sini eh nih ya masukin dulu eh TM Niku asal tempel aja badan enggak aku pakai majuin nyep terus ya kita harus bergantung sama hasil Yono nih ya Apakah ngasih double turbo atau enggak double turbo let's go aduh enggak dapet ya udah eh berarti ya kita simpan saja untuk nexternya supaya kita bisa snap 2 Frosles nya eh yes ya menurut aku mati ini tapi double turbo jelas kita butuh banget double turbo disini oke let's go tapi matinya bukan di turn ku ya di cekapnya dia ini kan 2 damage counter lagi tek 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 krotem krotem tuh masih bisa kuselamatin sih masih bisa santai sama itu eh Profesor Turo ya tapi kalau ada menurutnya mati ini waktu dia selesai internnya cekapnya dia akan habis ini nah ini mati menurutku tapi enggak apa kalau dia nggak pasang menurutku langsung bisa ku tembak nih 2 Frosles nya tek tek langsung mati jadi tidak ada spread damage lagi tapi kalau ada menurutku masih ada caranya kok aku aku tinggal pakai cancel kolon karena ada arven kan disini oke hmm Trouble eh ultra bolnya tuh buat nyari froggedir ya aku mau ngevolusi in frogiko soalnya yang kecil ada yaitu disitu yaitu green ninja ya green jago dipukul disini oke dia nggak main bench protector berarti aku akan fokus untuk nge-snap 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 dan nge-snap terus sampai Pokemon di base-nya tuh habis tanpa nyerang green ninja nya uh punya gituan ya Aduh di Yono tidak kenapa di Yono oke mungkin perubahan rencana kalau di Yono kita lihat hasil yononya Oke ada Yono juga disini ya kita lihat dulu lah hasil yononya kita Yono lagi mau enggak Oh enggak sih kan ada pijut ya aku lupa ini aku bisa nyari satu kartu sama pijut ya kita langsung snap aja tuh Frosles tak 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 gitu serang terus eh rogedir froggedir saya kemasukin lagi deh karena nexternya mati nih si greeninjaku ini sinobi blit nah mati laman Fiko mati ya disini waktu cakapnya dia dia tapi nyari satu kartu awun tetap berubah ya karena aku Yono ya dia kok berani ya nggak pakai manfi atau emang deck Frosles itu nggak bawa manfi harusnya tetep bawa ya oke oke nah mati oke manfinya mati eh nyari press card ada berapa kartu tujuh berarti kumbalin jadi 5 dengan Yono ini energi ku buang energi ngomong countercatcher aku buanglah penting Oh nggak ada nggak ada froggedir aku buang Oh di price ya ampun Oh berarti gini aja ngaruk banyak ini enggak ada masalah kan enggak ada atau enggak usah enggak tiga dulu aja Yono Oke kasih aku double turbo jadi paling nggak bisa pijat yang lain nice masuk eh masuk sini Oh ya berarti kita langsung jadiin dua greeninja aja ya oke rknd nah pakai ini atau hold dulu hold dulu aja aku takut dia tuh punya itu kaset itu devolution itu karena aku juga bawa kuhul dulu aja kuhul dulu aja aku ambil materialnya dulu makanya itu perlunya froggedir disitu miraj baraj 100-100 mati langsung Froslesnya next turn kita lakukan hal yang sama lagi kita menang tuh kok 120 ya damage-nya kok 120 ini aku enggak tahu ini karena pakai double turbo harusnya 100 ini emang ngebug atau memang aku salah paham harusnya 100 bukan 120 karena aku pakai double turbo kecuali aku pakai kuisi sama tiga energi air kan aku enggak tahu seperti biasa kalian bisa jelaskan di komen karena aku pernah nge-snipe pakai deck ini ya pernah tapi snapannya hasilnya 100 bukan 120 seingetku itu sering banget malah aku nge-snipe sama deck ini Oke di boss ini rotomku jadi korban kelihatan sekali tapi enggak apa karena kita kan selalu bisa bisa lebih menang dalam segala keadaan karena kan ya kita bisa nge-snipe gitu sementara musuh eh ikan mati berarti otomatis masih tiga kan press karena dia habis itu ku snap lagi aku sisa satu dia sisa tiga terus dia pasti nge-matikan radian eh dia nge-matikan geringin jago ini terus ya udah tinggal aku snap lagi atau kutarik sama pramcatcher sama bos karena ada pijot disini sementara dia belum tentu bisa nyari kartu yang dia mau karena dia tidak punya supporter sebaik pijot karena itu green ninja ada sama pijot adalah kartu Pokemon terbaik eh ini ku Iono ya rasanya ya aku enggak mau dia itu pakai kartu yang dia cari itu apapun kartunya aku enggak mau dia pakai kartu itu mendingan lanjut Iono aja mendingan lanjut Iono aja ATM nih enggak pakai buang aja lah lanjut aku tembak froggedeer nya ya froggedeer sama senorannya aja Oke lost vacuum pakai dulu buat nih ya ngebuang aspectnya itulah gunanya lost lost vacuum jangan meremehkan lost vacuum selalu gunakan satu lost vacuum didek anda eh tempel asal karena kita tidak pakai juga kasetnya nih evolusi dulu jadi kita nggak perlu bergantung sama itu Greninja wait eh oke nih aku tahu dia mau nge-snipe aku froggedeer ini kan jadi kita batalkan pencarian Iono kita dan lebih memilih untuk main aman dengan narik support dan mengembalikan main of the defense kita itu lebih aman menurutku karena aku tahu banget ini di snap akhirnya gimana aku udah tahu di snap dan kalau di snap grinja ku mati froggedeer mati dan kemungkinan kita akan menemui kesusahan jadi main aman aja Nah kita lanjut nge-snipe Raja Barat ini apakah 120 lagi aku enggak tahu karena harusnya 100 kan pakai double tubuh berguna banget nyata kedua ini di game kedua saat tuh eh nih aja deh karena kalau aku membunuh senorannya otomatis jelas jadi ini tuh Greninja dan nggak bisa aku snap kan sementara senoran mentok jadi nabak frost last tetap bisa aku snap gitu logikanya seperti itu oke nah ini dia tetap bisa nge-snipe aku tapi dia perlu kartu banyak banget ya dia perlu eh parfum ya untuk terus habis itu dia harus menarik main of Viku PR nya dia banyak banget terus dia masih perlu nyari double turbo nya lagi sementara next turn ya aku tinggal cari double turbo lagi terus nge-snipe snoran atau ya kalau double turbo gua habis Oke masih ada satu harusnya tinggal kutarik snorannya tetap menang game-nya tetap udah selesai Oh pakai gelai Oke eh ya berarti nggak bisa di snap ya tapi nggak tahu aku nggak mau memanfaatkan glitch itu ya yang ngasih demi 120 tuh jadi aku tarik aja ini this this attack does 20 damage Oh aku baru tahu lho kalau frostless sama ini Gleili ini berasal dari satu pokoknya basic yang sama berarti kayak itu ya si Pokemon serangga itu ya si Kakuna sama abe Kakuna metapod atau Kakuna wedel lupa aku pokoknya salah satu dari itulah yang bisa punya dua cabang evolusi juga Oke ini dia mungkin enggak apa aku masih punya prime catcher soalnya ya menang dong ini lah gimana tuh jadi mau ngapain nih udah putus asa ini Oh di oke enggak apa aku masih ada trouble jadi ya dia menurun evolusiku dan gerinjau ini mah uh di yono gak apa-apa ada pijat masih santai secil sahabat Oh wait no iya dia otomatis mundurin pijatku juga ya waduh Oke tidak jadi cil ya di sini ya tactical sekali dia Oh no 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 oh no oh oke Aduh ini Pak eh iya Aduh posisinya nggak ada Rekan di sini 20 Oh tapi nih waduh uh oke Duh udah mundur semuanya masuk-masuk Oke pijiku enggak mati sih tapi kan nggak jadi pijat Nah aku kestak di posisi kayak gini terus wah oke kita lihat gimana lah ini jadinya ya aku masih bisa jadiin Oke cancelin kolon eh ini evolusi ya mau gimana lagi ya gimana lagi ya aku coba tarik inilah snorannya lah iya supaya sih itu glennya nggak bisa maju mundur enak gitu eh ya cancelin kolon terserah udah nggak pakai Oke ini ada sedikit twist di game kali begini Oke jadi Zerah jenkin jauh tapi masalahnya nggak bisa ngomong-ngomong viku nil di jebak sama oke dia skip juga oke kita menang hampir aku uh my god my kita bisa pakai prime catcher ya uh what the hell udah bro uh tekan tadi oke dia nyerah ya ya walaupun tadi sempet tegang karena ada kaset tapi kita berhasil mengembalikan keadaan dan kita tetap menang di game kedua jadi ya kalian udah lihat semua kombonya udah aku lancarin semua disitu tag pertama tag kedua ada semua kan di gameplaynya contohnya jadi semoga kalian bisa pakai deck ini lebih baik ya jadi terima kasih karena menonton namun terima kasih khususnya kalian karena sudah mendengarkan Terima kasih.